Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jumlah kru dan pembalap yang tiba di Lombok pada kloter terakhir sekitar 170 orang dengan menggunakan maskapai GA430 dari Bandara Suarang Hatta. Menurut informasi penyelenggara, total jumlah kru dan pembalap yang ikut pada ajang ini berjumlah sekitar 600 orang. Para pembalap gini tengah menyiapkan diri untuk bertanding yang dimulai hari ini di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait World Superbike, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan jurnalis Gilang Praditya di Lombok Tengah NTB. Selamat sore waktu Jakarta. Gilang, apa kabar? Selamat sore Juno, kabar baik Juno. Kalau kita bicara hari ini sudah dimulai ya kalau tidak salah. Ada informasi apa yang paling baru? Betul. Ya, pada hari ini memang pelaksanaan World Superbike tahun 2021 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat sudah dilaksanakan. Begitu dimana pada pagi hari telah dilaksanakan latihan bebas atau free practice pertama dan kedua. Dan kemudian dilanjutkan lagi pada siang hari setelah jam 1 sampai jam 3 sore dilaksanakan untuk latihan bebas atau free practice bagi para rider World Superbike tahun 2021. Satu, entusiasme warga untuk menyaksikan perhelatan event balap motor internasional ini sangat luar biasa. Dimana dari tribun yang ada yang disiapkan oleh pihak wanitia hampir separuhnya itu dipenuhi oleh masyarakat. Bahkan tadi sempat ada wakil menteri BUMN kemudian juga ada beberapa pejabat lainnya yang menemani wakil menteri BUMN yang turut hadir di pedok para rider tersebut Juno. Oke, lalu kalau kita bicara mengenai antusiasme tadi Anda menyebutkan masyarakat di sekitar sangat antusias. Ya, Gilang. Kita bicara antusiasme masyarakat di Lombok sendiri. Bagaimana Anda melihat euforia di sana? Ya, Juno. Ya, Juno. Ya, memang antusiasme warga di Mandalika khususnya memang sangat luar biasa antusias. Namun sayangnya pihak kepolisian baik dari Polri maupun TNI ini memperlakukan pengawasan yang cukup ketat. Dimana bagi masyarakat yang tidak memiliki stiker khusus. Ya, Gilang. Ya, memang antusiasme warga ini sangat luar biasa Juno terlihat di Mandalika. Namun sayangnya dari pihak penyelenggara maupun pihak aparat terkait seperti TNI maupun Polri ini memperlakukan pengawasan yang ekstra ketat. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ID khusus atau stiker khusus itu tidak diizinkan untuk masuk ke area sirkuit. Bahkan bagi warga setempat pun dilarang untuk melintasi atau memasuki area dari sirkuit tersebut. Perhelatan event Balap Internasional World Superbike ini memberikan dampak yang cukup positif bagi para pelaku usaha. Dimana berdasarkan data yang kami terima itu para UMKM yang ada di Mandalika terutama. Ini mengalami kenaikan penjualan yang cukup signifikan sekitar 50% Juno dari berbagai macam produk baik itu produk makanan, minuman maupun produk kain tenun yang ada di Mandalika ini sendiri. Selain itu, selain UMKM, pelaku usaha lainnya seperti perhotelan, kemudian food and beverage, restoran, dan lain-lain lain. Ini juga mendapatkan efek positif dari pelaksanaan atau perhelatan event Balap Internasional World Superbike tahun 2021 ini. Dan berdasarkan jadwal yang kami terima, pada hari Sabtu sendiri akan dilaksanakan World Superbike untuk kualifikasi. Di mana terdiri dari ada dua pelaksanaan, yaitu jam 9 untuk World Superbike pre-practice ketiga, kemudian dilanjutkan pukul 11 waktu Lombok, yaitu World Superbike Super Bowl. Dan puncaknya di hari Minggu akan dilaksanakan World Race, World Superbike 2021 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Juno. Baik, jadi dampak ekonominya sangat jelas ya Gilangnya, tadi disebutkan bahwa Anda kenaikan 50% UMKM, perhotelan juga di sana. Gilang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.